oke guys welcome back to my channel guys kembali lagi di channel kami badminton channel of us pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah raket dari brand leaning ya guys dengan serienya yaitu ini delapan guys raket yang lagi viral raket lagi yang banyak cari raket yang banyak yang cocok banyak yang pake feelnya dapet powernya dapet harganya juga lumayan ramah di kantong guys yang jelas raket ini original ya guys dari brand leaning lihat hand capnya dia sudah berwarna hitam polos seperti ini terus logo leaningnya berwarna gold seperti ini guys original ya guys dijamin 100% kita akan review guys apa aja fitur teknologi spesifikasi dari raket leaning Aiknit delapan ini guys jadi raket ini kurang lebih di pasaran itu harganya harganya itu kurang lebih sampai 600 lebih guys barunya 600 ribu rupiah lebih ini diperuntukkan untuk yang suka gedor guys untuk yang suka smash cocok sekali karena dia powernya sangat mantap terus dipadukan dengan berat raket ini ini yang lumayan lumayan cukup ringan guys karena ini kategori 5U G6 ya guys ini termasuk kategori 5U G6 kita akan langsung review aja guys jadi disini ada tulisannya disini guys nih disini bertuliskan 5U G6 LBSnya sampai 30 LBS jadi kalau raket 5U tuh termasuknya kategori ringan guys jadi apa namanya enak buat kontrol enak buat defense juga terus ini karena HTV pasti untuk smash ini sangat mantap sekali ya guys 5U G6 ini ada tulisannya guys ini kebetulan hologramnya udah dilepas guys tapi saya jamin 100% raket ini original guys ini berwarna putih ya guys warna putihnya putih agak glossy putih susu kalau yang suka warna-warna putih ini recommended ya guys karena desainnya ini cukup simple sekali kita lanjut disini bertuliskan Agni 8 guys berwarna merah marun guys glossy dia guys mantap sekali disini bertuliskan speed raket ya guys jadi pasti raket ini mempunyai spesifikasi kecepatan guys namanya juga speed guys nih speed raket terus disini ada motif-motif berwarna abu sangat mantap sekali nih warnanya berwarna abu kita lanjut di bagian surfingnya disini geforce super light ya guys tulisannya termasuk walaupun ini raket Ignite tapi ini disini juga tertuliskan geforce super light guys mantap sekali bahannya yaitu full ultralight carbon graphite guys ini adalah material yang dipakai pada raket Ignite 8 ini guys full ultralight carbon graphite kita lanjut sampingnya disini teknologinya guys gak abal-abal guys raket cuma 600 ribu dari brand ini ini teknologinya sangat komplit sekali guys sangat lengkap disini bertuliskan fastest dan fast guys jadi raket ini mempunyai kecepatan guys faster itu cepat guys jadi raket ini dipastikan mempunyai kecepatan terus disini juga ada high tensile slim shaft guys sampai 30 lbs ya guys jadi raket leaning ini mempunyai maksimal tensile itu di angka 30 lbs yang jelaskan head heavy guys raketnya tukang gedor nih guys raketnya tukang smash raketnya tukang apa namanya tukang pemain belakang sangat head heavy guys raket ringan tapi head heavy ya guys ini sangat cocok sekali yang untuk menengah ke atas ini sangat cocok sekali guys kita lanjut kita lanjut ke bagian lingkar framenya guys lingkar framenya disini ada tulisan Ignite 8 terus ada titiknya kanan 4 kiri 4 bertuliskan merah marun terus desainnya kalau menurut saya sangat simpel sekali guys nih kalau lihat desainnya itu sangat simpel sekali jadi disini itu warna putih di dalamnya itu berwarna merah marun guys tuh nah tuh di dalamnya tuh ada dua warna guys warna putih dan warna merah guys mantap sekali kita lanjut disini ada tulisan TB nano guys ini adalah apa namanya bahan guys bahan yang disematkan pada lingkar framenya guys disini sama tulisannya TB nano juga terus ada tulisan apa lagi guys oh cuman itu aja guys tulisannya mah tulisannya sangat simpel sekali terus karena raket ini original mata itiknya juga masih original guys nih ada tulisan liningnya dan juga ada logo liningnya salah satu raket ciri raket original tuh seperti ini kalau kita patokannya pada hologram tuh susah guys ini mata itiknya ini kebetulan udah senaran kedua ya guys karena ini ada bekas senar yang pertama nih ini yang kesini terus dia dibalik kesini jadi udah senaran kedua kenapa tau guys ya ini ada bekasnya yang pertama nih dia menghadap kesini dia dibalikin kesini jadi ini senaran kedua begitu guys cara mengetahui raket ini masih pakai senar bawaan atau tidak guys seperti itu kita lihat lebar framenya ini kalau menurut saya ini dia tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu kecil jadi ini cocok pasti raket ini mempunyai kecepatan dan juga power yang sangat mumpuni guys disini ada dynamic optimum frame nano power frame guys mantep sekali salah satu teknologi juga dynamic optimum frame dan nano power frame guys disini juga diada tulisan lagi Oh teknologinya pada didalem guys nih komposit groove teknologinya juga disini ada tulisan komposit komposit groove dan aerotik beam system wah pasti guys raket ini tuh pasti dia mempunyai teknologi yang namanya aerotik beam system kita coba cek sound dulu guys ini pakai senar tolson guys kita ini tarikan paling 26 lbs kita coba cek sound dulu guys suaranya tuh seperti apa tarikan 26 lbs kalau menurut saya suaranya ya ada guys tapi tidak terlalu nyaring tapi cukup lah kalau buat pemain yang kokedot atau kok petik itu ini sangat lebih dari cukup mantap sekali oke guys cukup sekian video kali ini guys semoga bermanfaat ya guys jangan lupa like komen dan subscribe nya ya guys bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi terimakasih yang sudah menonton terimakasih yang sudah mensupport channel ini sampai saat ini thank you guys saber selamat menikmati